Sempat ditunda pendistribusian Kesitaro pada periode pertama, akhirnya pada kami siang sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah, vaksin Sinovac tiba di Bandara Udara Siau dengan helikopter milik Polda Sulawesi Utara. Selain Kesitaro, helikopter ini juga membawa vaksin ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Bandara Udara Siau, vaksin ini menempuh jalur darat kurang dari satu jam, untuk selanjutnya tiba di gudang obat. Informasi diterima rombongan yang membawa vaksin sempat menambah kecepatan kendaraan karena suhu mulai menurun. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Kesehatan Sitaro, vaksin saat tiba di gedung instalasi farmasi bersuhu 5,8 derajat celcius. Sementara itu, Wakil Bupati Sitaro, John Palandung, yang ikut memantau menyampaikan penyaluran vaksin lewat jalur udara dipilih karena mempersingkat waktu, daripada dengan kapal laut yang jauh lebih lama dan berpotensi merusak vaksin. Sedangkan terkait dengan kedatangan vaksin, pemerintah pada Jumat 29 Januari 2021, pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan melakukan pencarangan penyuntikan vaksin bagi 702 tenaga kesehatan dan 12 pejabat di Kabupaten Kepulauan Sitaro, termasuk Forkopimda. Puji sepur kepada Tuhan, vaksin yang dikirim dari pemerintah provinsi tiba dengan selamat menggunakan helikopter tiba di Bandara Siaw, sekitar jam 2 siang tadi. Pak, apa pertimbangan sampai vaksin ini harus dikirim lewat udara, lewat helikopter, Pak? Mengapa? Karena harus kecepatan. Kalau lewat kapal laut, harusnya lambat. Karena ini ada waktunya, kalau tidak, sudah rusak. Jadi harus langsung disimpan di freezer. Jufri Kasumbala, Kompas, Divisi Taro, Sulawesi Utara.